Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudaraku yang berbahagia Sudaraku yang dirahmati oleh Allah Selamat berjumpa kembali dengan saya Untuk di video saya kali ini Sudaraku saya akan kembali membacakan Sejarah Ringkas Pangeran Diponegoro Dari sebuah buku sejarah Yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyo Negoro Sudaraku yang berbahagia Untuk di video saya kali ini Sudaraku ini mengenai Pribadi dan kehidupan menarik Pangeran Diponegoro Yang sebelumnya Saya membacakan Tentang mengenai masa kecil Kemudian perjuangan Pangeran Diponegoro Yang pada akhirnya kemudian ditangkap Dan diasingkan ke Manado Dan beliau wafat di Makassar Sudaraku Marilah kita bersama-sama Membaca Tentang Cerita menarik Di saat terjadinya perang Diponegoro Sudaraku Ketika terjadi pertempuran Gawok Ini Pangeran Diponegoro Sempat tertembak Dua kali Sudaraku Jadi pertempuran Gawok ini Terjadi di 10 km Sebelah barat Surakarta Pada tanggal 15 Oktober Tahun 1826 Pangeran Diponegoro Sekali Tertembak Di atas Dada Sebelah kiri Dan yang lain Tertembak Di tangan Sebelah kanan Sudaraku Residen Manado Daniel Franz Kois Willem Peter Matt Ini Memperhatikan Bahwa Waktu Sang Pangeran Diponegoro Sedang duduk-duduk Tanpa memakai kaos Di pekarangan New Amsterdam Bekas luka Itu Tidak Bisa Dilihat Jadi Bekas luka Ketika Pangeran Diponegoro Tertembak Ini ternyata Tidak Bisa Dilihat Menurut Pangeran Diponegoro Peluru Yang mengenai Badannya Di dada Ini Ternyata Mental Atau Tidak Sampai Menembus Badannya Peluru Yang ditembakkan Oleh Belanda Ini Tidak Sampai Menembus Badannya Alias Mental Dan peluru Yang menembus Tangan Kanan Ini Sudah Pecah Begitu Mengenainya Jadi Ketika Peluru Ini Mau Mengenai Tangan Kanan Pangeran Diponegoro Ini Pecah Begitu Mengenainya Itu Cerita Dari Pangeran Diponegoro Sumber-sumber Belanda Mengatakan Bahwa Pangeran Diponegoro Kemungkinan Memakai Alat Pelindung Badan Yang Anti Peluru Jadi Menurut Versi Belanda Kenapa Pangeran Diponegoro Ketika Ditembak Dua kali Ini Ternyata Tidak Ada Bekas Tembakan Di Badannya Ini Dikarenakan Mengenakan Baju Anti Peluru Ini Menurut Versi Belanda Meski Meski Sama Sekali Tidak Ada Sumber-sumber Jawa Yang Menyinggung Kemungkinan Tersebut Di bagian Lain Babatnya Babat Diponegoro Maksudnya Yang Berhubungan Dengan Peristiwa Tersebut Pangeran Diponegoro Memberikan Kesan Yang Menarik Tampaknya Pangeran Diponegoro Menegaskan Bahwa Ringannya Akibat Luka Tembak Itu Jadi Pangeran Diponegoro Dalam Bapaknya Menceritakan Bahwasannya Tembakan Itu Mengakibatkan Hanya Luka Ringan Yang Terjadi Di Badannya Sudaraku Itulah Sedikit Membaca Kita Tentang Cerita Menarik Ketika Terjadi Perang Gawok Dua Tembakan Yang Mengenai Pangeran Diponegoro Ternyata Tidak Membekas Di Badannya Sudaraku Yang Berbahagia Mudah-mudahan Sedikit Apa Yang Saya Sampaikan Belajar Kita Bersama Terkait Perang Jawa Bermanfaat Untuk Kita Semua Sudaraku Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Yang Saya Besarnya Dan Mudah-mudahan Kita Senantiasa Diberikan Kesehatan Tetap Iman Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Yarobbal Alamin Sahiri Wawahul Wabik Ilah Kami Torik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai